Saat berolahraga, Chen Hanzwe tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Jiwer, ketika kamu memiliki seorang istri di masa depan dan tahu betapa baiknya seorang wanita, kamu tidak bisa melupakanku. Bibi, menikahlah denganku, kata Chen Jiu dengan tulus. Omong kosong, kau minta dipukuli, tegur Chen Hanzwe. Dia menepuk-nepuk buah zakar Chen Jiu dengan tangannya yang lain, membuatnya menjerit kenikamu. Bibi, aku serius, Chen Jiu menenangkan diri dan bertanya lagi. Sekalipun kamu serius, aku tidak bisa. Aku bibimu, aku tidak ingin disebut pengkhianat, tolak Chen Hanzwe dengan serius. Tapi, Chen Jiu menatap Chen Hanzwe. Kamu sudah seperti ini padaku. Apakah ada yang tidak bisa kamu lakukan? Huff, apa yang kamu pikirkan? Jiwer, jika kamu terus bersikap kasar, aku tidak akan membantumu memijat di masa depan. Aku akan membiarkanmu pulang dan memijat dirimu sendiri. Apakah kamu mengerti? Chen Hanzwe tidak ingin memikirkan masalah ini dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengancamnya dengan serius. Bibi, jangan. Aku tidak akan bicara lagi. Pijat saja aku, Chen Jiu terpaksa mengalah. Dengan cara ini, setelah beberapa saat, bunga-bunga bermekaran di seluruh langit. Chen Jiu merasa sangat senang lagi. Esensinya menyembur keluar, sengaja atau tidak sengaja, memercik ke seluruh tubuh Chen Hanzwe. Dasar bocah, kau sengaja melakukannya, kan? Chen Hanzwe mengerutkan bibirnya dan memarahi. Tapi kau benar-benar aneh. Rasa benda ini sama sekali tidak amis. Rasanya berbeda dari yang pernah ku dengar sebelumnya. Bibi, kamu Chen Jiu melihat tindakan berani Chen Hanzwe dan tidak bisa menahan kegembiraannya sejenak. Dasar bocah nakal, kau belum selesai, kan? Melihat kekuatan dahsyat benda besar itu bangkit kembali, Chen Hanzwe merasakan ledakan ketidakberdayaan. Dia tidak bisa lagi memainkan hobi masa kecilnya. Bibi, apakah kamu tidak suka bermain? Bagaimana kalau aku membiarkanmu bermain sepuasnya hari ini? Kata Chen Jiu sambil tersenyum. Dasar bocah bau, apa kau masih ingin aku memakan benda milikmu itu? Kau masih sangat muda dan pikiranmu sudah sangat buruk. Apa yang akan terjadi saat kau dewasa? Chen Hanzwe tersipu. Dia sangat dekat dengan Chen Jiu sejak mereka masih muda. Mencintainya, mencintai anjingnya. Karena itu, dia tidak menolaknya. Namun, dia juga sangat cantik. Mengonsumsi esensi seperti itu di depannya sudah cukup untuk membuat pria manapun memiliki keberanian untuk mati. Bibi, kemarilah dan lanjutkan bermainnya, kata Chen Jiu bersemangat. Huff, aku tidak ingin bermain lagi. Tanganku sangat lelah hari ini. Ikat aku dulu. Kita sudah berlatih beberapa kali. Aku rasa aku tidak akan mati lemas. Chen Hanzwe tiba-tiba memutuskan untuk menyerah. Dia khawatir jika mereka terus bermain tanpa henti, itu akan membahayakan Chen Jiu. Esensi adalah harta karun. Bila sudah cukup, maka harus dikeluarkan. Bila kurang, maka harus disimpan. Bibi, bukankah kamu mengatakan tidak baik mengikatku? Chen Jiu tidak bisa menahan perasaan bersalah. Di usiamu saat ini, sudah sepantasnya aku mengikatmu dengan benar. Chen Hanzwe menegur dengan wajah penuh malu dan marah. Oh, Chen Jiu tidak punya pilihan selain setuju dan mengikat benda itu lagi. Baiklah, kau kembali dulu. Aku akan membantumu memikirkan cara lain kali. Chen Hanzwe kemudian bersiap untuk mengusirnya. Bibi, tapi aku masih ingin bicara denganmu sebentar, kata Chen Jiu dengan enggan. Lain kali saja kita bicarakan. Lihat apa yang telah kau lakukan padaku. Aku harus mencucinya. Tegur Chen Hanzwe. Sosoknya yang tinggi dan menggerahkan dipenuhi dengan esensi Chen Jiu. Benar-benar menggoda. Maafkan aku, Bibi. Aku tidak bermaksud begitu. Chen Jiu buru-buru meminta maaf. Baiklah, aku tidak menyalahkanmu. Kau kembali saja dulu. Datanglah dan bermainlah denganku di lain hari. Chen Hanzwe membujuk dengan lembut. Akhirnya, Chen Jiu pun pergi. Melihat punggungnya, wajah Chen Hanzwe penuh dengan kemarahan. Bajingan kecil, lain kali aku pasti akan membuatmu memohon belas kasihan. Hef, wajah Chen Hanzwe menegang. Aura dinginnya menyesakan. Temperamennya yang dingin telah kembali. Kami, rakyat biasa, sangat bahagia hari ini. Sambil bersenandung dalam hati, Chen Jiu sangat gembira. Ia sama sekali tidak kecewa dengan penolakan Mulan. Meskipun Mulan menolaknya, Chen Jiu malah membantunya melakukan masturbasi sebanyak tiga kali. Kejutan ini tentu saja menjadi bom yang sangat berat bagi Chen Jiu. Dia telah lama jatuh cinta pada Chen Hanzwe. Masalah hari ini tidak diragukan lagi merupakan terobosan besar. Adik kecil, suasana hatimu sedang bagus. Tiba-tiba, sebuah suara tajam terdengar. Ditemani oleh lima sosok, Chen Jiu dikepung. Hah, kakak-kakak senior, mengapa kalian melakukan ini? Chen Jiu bingung. Dia tampaknya tidak menyinggung siapapun. Kaka, apakah kamu baru saja masuk dan melihat peri es? Pemuda di depan bertanya dengan ekspresi dingin. Aku melihatnya. Apa yang terjadi sekarang? Chen Jiu tampaknya mengerti apa yang sedang terjadi. Bukankah peri es itu cantik? Pemuda itu mencibir. Kaka senior, aku juga ingin menemuinya. Tetapi aku tidak punya token es. Bisakah kau meminjamkan milikmu padaku? Oh, kau ingin mencuri token esku. Apa kau tidak takut peri es akan marah? Chen Jiu mencibir. Huff, mana mungkin peri es marah pada bocah nakal sepertimu? Apakah menurutmu asosiasi markis kerajaan kita penuh dengan orang-orang bodoh? Pemuda itu sangat marah. Wang Changsheng, apa yang sedang kamu lakukan? Mungkinkah kalian bahkan tidak akan membiarkan keponakan peri es itu pergi? Kurasa kalian benar-benar sekelompok orang bodoh. Tiba-tiba, Liu Yu muncul dan membantu Chen Jiu menyelesaikan masalahnya. Meskipun dia tidak benar-benar membutuhkannya, Chen Jiu sangat senang karena Chen Hanzui selalu memikirkannya. Benar sekali, peri es adalah bibiku. Apakah kamu masih ingin mencuri token esku? Ah, jadi keponakan. Aku heran kenapa dia terlihat begitu familiar. Tiba-tiba, ekspresi kelima orang itu berubah. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Kami melihat betapa tampannya keponakan dan ingin berteman dengannya. Liu Yu, jangan cari masalah. Huff, peri es berkata jika terjadi sesuatu padanya, dia pasti akan mengejarnya sampai akhir. Liu Yu tidak ingin melihat wajah palsu orang-orang ini dan segera pergi. Semuanya, bolehkah aku pergi sekarang? Chen Jiu tersenyum tenang. Keponakan, tidakkah kamu berpikir? Kelima orang itu tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Chen Jiu dengan penuh harap. Mereka memohon, jika keponakan dapat memperkenalkan kami kepada peri es, meskipun hanya sekali, kami berlima akan berusaha sebaik mungkin untuk membalas budi Anda. Jika kau ingin bertemu dengan bibiku, sebaiknya kau menggunakan cara yang benar. Jika kultifasimu tinggi dan kemampuanmu luar biasa, dia tentu akan menghargaimu. Namun, jika kalian hanya sekelompok orang bodoh, sebaiknya kau pergi bermain dengan nona muda kelima. Maafkan aku karena tidak menemanimu, Chen Jiu tampak mengesankan. Dia menerobos kelima orang itu dan menghilang dari pandangan semua orang. 212 Jadi Wang Hou Hui hanya memimpin. Masih banyak pengagum lain yang bersembunyi dalam kegelapan. Mendengar perkataan Chen Jiu, banyak orang bereaksi berbeda-beda. Ada yang tiba-tiba tersadar dan langsung memutuskan untuk pergi saat itu juga. Ada pula yang masih keras kepala dan tidak tahu kapan harus menyerah. Siapa nona kelima? Masih ada beberapa orang yang benar-benar bingung. Ulurkan tanganmu dan hitunglah berapa jumlahnya. Seseorang dengan baik hati mengingatkan mereka. Kamu dapat menyelesaikan seratus masalah dengan satu gerakan. Terlepas dari apa yang diputuskan semua orang, berita tentang kedatangan keponakan Chen Han Sui menyebar seperti api. Banyak orang mengingat ini karena jika seseorang ingin bertahan hidup di Akademi, mereka harus mengingat siapa yang tidak boleh mereka ganggu. Keesokan paginya, berita itu jelas telah sampai ke Akademi Elite. Pintu masuknya sama sibuknya dengan pasar. Tidak sedikit murid senior dari Akademi Inti yang datang untuk mengunjungi Chen Jiu. Bos ini sebenarnya adalah keponakan peries. Tidak heran, tidak heran aku merasa dia begitu luar biasa. Zhang Xinran dan yang lainnya bahkan lebih terkejut ketika mendengar berita ini. Mereka mengelilingi Chen Jiu dan mulai menyentuhnya. Hei kamu lagi ngapain? Jika kau menyentuhku lagi, aku akan marah besar. Chen Jiu menegur mereka dengan tegas. Ia sangat tidak sabar dengan kedekatan mereka. Bos, mengapa kau tidak berkorban sedikit? Kita tidak bisa melihat peries, tetapi tidak bisakah kita menyentuh kerabatnya untuk memuaskan dahaga kita. Pergi kau, dasar gendut. Kepalamu penuh cacing. Chen Jiu tidak bisa menahan diri lagi dan menendang Zhang Xinran hingga melayang. Yang lain terintimidasi oleh kekuatannya dan buru-buru mundur. Hei, jangan menatapku dengan kepahitan yang tersembunyi. Awalnya aku tidak ingin mengatakannya karena aku takut menarik terlalu banyak masalah, jelas Chen Jiu. Bagaimana mungkin ada masalah? Bos, lihatlah keluar. Berapa banyak orang yang datang untuk memberi kita hadiah. Aku merasa kita pasti bisa menghasilkan banyak uang, kata Wang Bao dengan ekspresi berseri-seri. Sejak majelis tertinggi didirikan, kehidupan mereka jelas telah berubah. Apakah begitu? Sementara Chen Jiu masih ragu, mereka mulai membuka pintu untuk menyambut para tamu. Lagipula, karena mereka sudah ada di sini, akan terlalu sok untuk menutup pintu dan menolak menyambut mereka. Tuan Muda Chen, senang bertemu dengan Anda. Saya adalah pemimpin klub raja, Chen Jiu dan yang lainnya begitu sibuk sehingga mereka bahkan tidak ingat siapa mereka. Tentu saja, orang-orang ini tidak datang dengan tangan kosong. Kurang lebih, mereka semua memiliki bakat. Setelah sehari, mereka telah mengumpulkan jutaan poin prestasi. Itu benar-benar panen yang melimpah. Jaga diri, jaga diri. Akhirnya, setelah mengantar pergi sekelompok saudara senior, bahkan Zhang Xinran pun kelelahan dan terjatuh ke tanah. Tuan Muda Chen, Anda sungguh mengagumkan. Tiba-tiba, tiga orang lagi masuk ke halaman, tetapi mereka jelas tidak punya niat baik. Eh, tiga pahlawan dari Imperial Forest Guild, Zhang Xinran terkejut. Dia segera waspada dan mengirim pesan telepati kepada Chen Jiu untuk memberitahunya identitas ketiga pahlawan itu. Ketiga pemuda itu tinggi dan tegap, masing-masing sekuat anak sapi. Mereka berasal dari ibu yang sama, dan bersama-sama mereka mendirikan Imperial Forest Guild. Sebagai antek-antek Crown Princess Club, mereka juga cukup terkenal. Chen Xiang, Chen Rui, dan Chen Jiang tampak hampir sama. Sekilas, mustahil untuk mengetahui identitas mereka yang sebenarnya. Bos, melihat kedatangan mereka bertiga, Zhang Kuang dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak menjadi serius. Terakhir kali, Ren Hao dibunuh oleh mereka, dan mereka tahu bahwa hari ini akhirnya akan tiba. Dasar kurang ajar, apa yang kau lakukan di sana? Kalian bertiga, saudara magang senior, datang mengunjungi kami, jadi jangan datang dengan tangan kosong. Cepatlah dan terima hadiah kalian. Teriakan Chen Jiu hampir membuat Zhang Xinran mengompol. Klub macam apakah Imperial Forest Guild itu? Mereka adalah atasan langsung dari Akademi Elit. Di masa lalu, Majelis Pertama Akademi Elit harus memberi penghormatan kepada mereka. Sekarang, masyarakat berdaulat benar-benar ingin mereka memberikan hadiah. Bukankah ini jelas-jelas mengundang kematian? Kalian bertiga, terima kasih banyak. Kepribadian Zhang Kuang memang sombong. Jika orang lain, mereka tidak akan melakukan hal seperti itu. Di bawah komando Chen Jiu, Zhang Kuang mengulurkan tangan kepada mereka bertiga tanpa mempedulikan nyawanya. Oh, kau punya nyali. Hanya berdasarkan nyalimu, kami akan membayar. Ketiganya melotot padanya, tetapi mereka tetap mengeluarkan 10 ribu poin prestasi sebagai hadiah. Setelah memberi hormat, mereka bertiga menatap Chen Jiu dengan pandangan baru. Mereka langsung berkata, Tuan Muda Chen, jangan bertele-tele. Meskipun Anda adalah keponakan pries, Akademi Kosmos memiliki aturannya sendiri. Anda harus mematuhinya, mengerti. Oh, saya tidak memukul atau memarahi teman-teman sekelas saya, dan saya juga tidak menindas atau mempermalukan guru-guru saya. Apakah ada aturan lain yang belum saya ikuti? Wajah Chen Jiu penuh dengan pertanyaan. Tuan Muda Chen, fraksi langit dan bumi dulunya berada di bawah yurisdiksi kami. Siapa bos dari seluruh Akademi Elit juga diputuskan oleh kami. Bukannya Anda tidak bisa menjadi bos sekarang, tetapi apapun yang terjadi, Anda harus memberi kami sejumlah uang. Kalau tidak, bahkan jika kami setuju, fraksi langit dan bumi tidak akan setuju. Ketiganya mengancam dengan serius. Huff, jangan gunakan Heaven Earth Society untuk menekanku. Jika kau mampu, biarkan mereka berurusan denganku. Mari kita lihat siapa yang takut pada siapa. Chen Jiu menegur dengan tegas. Dia sudah marah ketika Heaven Earth Society dibawa maju. Jika Heaven Earth Society tidak memberinya pedang, apakah mulannya akan begitu kejam? Apa, Chen Jiu? Apakah kamu memberontak? Ketiganya mengerutkan kening. Mereka sangat tidak puas dengan kata-kata Chen Jiu. Chen Jiu, melihat bahwa kamu adalah keponakan peries, kami tidak akan bertengkar denganmu tentang apa yang baru saja kamu katakan. Di masa depan, beri kami 500 ribu poin prestasi setiap bulan, dan kami tidak akan mengganggu bisnis masing-masing. Jika tidak, jangan salahkan kami karena tidak membiarkanmu duduk lama-lama. Memberontak. Apakah kau benar-benar mengira dia adalah putra dari Heaven Earth Society? Chen Jiu mencibir dengan nada menghina. Karena kalian semua memiliki permusuhan yang begitu besar terhadap Sovereign Society ku, kurasa kalian tidak perlu pergi malam ini. Apa, sombong. Bahkan peries tidak berani mengatakan bahwa kita akan tetap tinggal. Dasar bocah nakal, kau benar-benar punya nyali. Ketiganya sangat marah, dan mereka semua melotot ke arah Chen Jiu. Kau pikir kau siapa? Kenapa kau tidak kencing dan melihat bayanganmu sendiri? Kau terlihat seperti binatang. Bagaimana mungkin peries membiarkanmu tinggal di sini? Kata-kata menghina Zhang Xinran menghantam kepala mereka bertiga. Cih, kau mencari kematian. Ketiganya berteriak marah. Chen Jiang segera melancarkan serangan telapak tangan ke arah Zhang Xinran. Telapak tangannya seperti gunung surgawi, dan kilat saling terkait. Bos, selamatkan aku. Zhang Xinran hanya bersikap berani sesaat. Sekarang setelah pihak lain menyerangnya, dia langsung mundur karena takut. Karena kau sudah di sini, merangkaklah. Chen Jiu sudah lama bersiap. Tangannya melesat maju seperti naga yang terbang keluar dari laut. Dengan kekuatan yang tak tertandingi, ia langsung menjatuhkan Chen Jiang ke tanah. Gigi depannya copot, dan ia menjerit dengan sedih. Menginjak punggungnya, Chen Jiu berkata dengan nada mendominasi, Kalian semua adalah tamu. Awalnya, aku tidak ingin bertengkar denganmu. Namun, karena kalian begitu sombong dan ingin menindas masyarakat berdaulatku, maka jangan salahkan aku karena tidak menegakkan keadilan. 213 Apa, kakak ketiga, pergi. Chen Rui berteriak dan menendang. Seolah-olah dewa kekuatan telah hidup kembali. Ia tak terhentikan, dan langsung menyerang Chen Jiu. Berlututlah. Chen Jiu sama sekali tidak peduli dengan kata-kata Sen Rui. Dia langsung menendang dan memukul lutut Sen Rui. Dengan suara berderak, lutut Sen Rui yang kuat patah. Tubuh Sen Rui yang kuat langsung berlutut di hadapan Chen Jiu. Dia diinjak dengan kuat oleh kaki Chen Jiu yang lain dan tidak bisa bergerak. Kau, kau hanya seorang pendekar tingkat delapan. Bagaimana kau bisa mengalahkan dua Grand Master tingkat dua? Wajah Sen Siang yang tersisa dipenuhi dengan keterkejutan. Dia menjadi sangat dingin. Lepaskan mereka segera. Bahkan jika kamu keponakan Chen Hansui, aku akan memastikan kamu mati tanpa tempat pemakaman. Meskipun bibimu agak terkenal, di depan pertemuan Tian Xi, dia bukan apa-apa. Huff, kalau aku, Chen Jiu, ingin membunuh orang, aku tidak perlu bergantung pada ketenaran siapapun. Chen Jiu mencibir, aku tidak seperti kalian anjing. Lidahmu tajam sekali. Bahkan jika kekuatanmu mengejutkan, kau tidak akan bisa melampaui kultivasi Grand Master tingkat ketiga milikku. Sen Siang tiba-tiba menyerang. Pindahkan gunung dan sungai. Gemuruh, Yuan Qi mengembun, gunung-gunung dan sungai-sungai muncul. Ruang itu sepenuhnya terkunci. Di ruang ini, Sen Siang adalah penguasa. Bos, hati-hati. Tiga pahlawan hutan kekaisaran memolah seni Yuan tingkat raja. Seni bintang sungai gunung. Sebelum Zhang Xinran sempat melanjutkan, Sen Siang melancarkan gerakannya. Ia berdiri di antara gunung dan sungai, menopang langit dan bumi. Dengan satu serangan, bintang-bintang berubah. Kekuatan besar, bercampur dengan kekuatan waktu, secara langsung membuat Zhang Kuang dan yang lainnya tidak dapat bergerak. Mati saja. Sen Siang sangat percaya diri dalam serangan ini. Wajahnya penuh dengan penghinaan. Aku bilang, kalau kau datang, merangkaklah ke bawah. Mulut Chen Jiu tiba-tiba bergerak. Senyum kejam itu membuat Sen Siang terkejut, tetapi sudah terlambat. Bang, Chen Jiu benar-benar menerobos domain waktu dan mencengkeram lengan Chen Siang dengan kuat. Chen Jiu kemudian tiba-tiba menariknya. Chen Siang merasa seolah-olah seekor naga suci menyeretnya ke dalam air. Dia tidak bisa menahannya. Boom, dengan suara keras, gunung-gunung dan sungai-sungai hancur. Tubuh Chen Siang yang sangat arogan diinjak-injak dengan paksa di bawah kaki Chen Jiu, tidak berbeda dengan dua saudara lainnya. Apa, bos, kamu langsung membunuh tiga Grandmaster, dan salah satunya bahkan adalah Grandmaster Alam Ketiga. Dia adalah ahli yang tak tertandingi yang dapat mengendalikan waktu. Zhang Kuang dan yang lainnya menatap ketiga pahlawan hutan kekaisaran dengan tak percaya. Memangnya kenapa kalau dia seorang Grandmaster? Cepat atau lambat, aku akan mengalahkan para dewa di surga. Majelis Tian Zi itu tidak lebih dari omong kosong. Jiwa Chen Jiu menembus surga, dan penampilannya benar-benar mengejutkan. Orang gila, dasar orang gila. Bebaskan kami segera. Kalau tidak, Tian Zi tidak akan membiarkanmu pergi. Chen Siang dan yang lainnya mengumpat. Kamu sudah mau mati, tapi masih berani sombong. Apakah kau benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhmu? Chen Jiu tersenyum tipis dan tiba-tiba meninju Chen Siang. Adegan yang lebih mengerikan pun muncul. Boom, seolah-olah sebuah bom udara meledak. Dengan suara teredam, ruang menyusut, dan tubuh Chen Siang yang masih hidup langsung menghilang tanpa jejak. Pakaiannya melayang di tanah, dan orang yang masih hidup menghilang begitu saja. Adegan aneh itu membuat semua orang ketakutan. Kakak, di mana kakakku? Kemana kau membawanya? Mengapa kita tidak bisa merasakan aura kehidupannya? Wajah Chen Rui dan Chen Siang pucat pasi. Dia sudah mati. Apa kau pikir aku bercanda denganmu? Chen Jiu tersenyum meremehkan, sama menakutkannya seperti iblis. Kau, kau benar-benar iblis. Majelis Tian Zi pasti akan membunuhmu. Chen Rui dan yang lainnya sangat ketakutan. Huff, aku juga tidak akan melepaskanmu. Chen Jiu mencibir dan sekali lagi meninju, langsung menyerap Chen Rui dan Chen Siang ke dalam cincin sembilan naga, mengubahnya menjadi makanan bagi naga. Poin prestasinya sendiri. Menyerap idara seseorang telah berhasil membuka cincin sembilan naga. Meskipun telah menghabiskan sejumlah besar poin prestasi, dalam hal membunuh orang, hal itu praktis tak terhentikan. Tidak butuh waktu lama bagi naga darah untuk menyerapki darah mereka. Chen Jiu dapat membunuh para Grandmaster yang tidak penting ini dalam sekejap mata. Dan itu sudah dia tahan. Kalau tidak, mereka bertiga akan langsung diserap oleh Chen Jiu. Tentu saja, Chen Jiu tentu saja tidak bisa memberitahu Zhang Kuang dan yang lainnya tentang hal yang mengerikan itu. Kalau tidak, dia benar-benar takut membuat mereka takut. Bos, apakah kamu menyerap semuanya? Zhang Kuang dan yang lainnya penasaran. Mereka tahu bahwa Chen Jiu memiliki harta yang dapat menyerapki darah. Benar sekali, aku baru saja membunuh mereka, jadi aku menyerap mereka saat melakukannya. Kalau tidak, bukankah akan merepotkan jika mereka memenuhi halaman kita dengan kabut darah? Chen Jiu menjelaskan dengan samar. Bos, aku benar-benar khawatir, jika kamu tidak senang di kemudian hari, kamu juga akan melahap kami dengan satu pukulan, wajah Zhang Xinran penuh dengan ketakutan. Dengan kulit babimu, ada cukup banyak minyak di dalamnya. Memberikan sedikit kepada bos adalah hal yang wajar. Wang Bao tertawa gembira. Meskipun ketiga pahlawan hutan kekaisaran telah ditangani, mereka memiliki majelis Tianzi di atas mereka. Bos, masalah kita tampaknya lebih besar. Li Xiaoyao berkata dengan agak khawatir. Jangan khawatir, Kali ini, dua dari tiga jenderal majelis Tianzi tewas di tanah terlantar utara. Ikan besar seharusnya sedang berjuang untuk posisi jenderal sekarang. Mereka tidak akan melakukan apapun pada kita. Bahkan jika beberapa ikan dan udang kecil datang, aku bisa mengatasinya. Karena Chen Jiu berani membunuh orang, dia yakin. Terlebih lagi, yang terpenting adalah Chen Jiu tidak mau menundukkan kepalanya kepada majelis Tianzi. Bahkan jika dia diam-diam menahannya, dia tetap tidak tahan lagi. Melihat Dewi di hatinya hendak berpindah tangan, sebagai seorang lelaki, bagaimana mungkin Chen Jiu tidak memperjuangkannya. Setelah mengolah teknik tertinggi 95, kemanapun Chen Jiu pergi, dia akan menjadi makhluk tertinggi. Dia tidak akan tunduk pada siapapun. Aura mendominasi dan memerintah yang dia tunjukkan dalam waktu singkat telah sangat meyakinkan orang-orang ini. Bos, kita punya begitu banyak poin prestasi sekarang. Bagaimana kita harus menggunakannya? Zhang Xinran tak kuasa menahan diri untuk bertanya, bukankah kita seharusnya menghabiskan sedikit poin prestasi untuk mengundang beberapa saudari junior guna membantu kita. Pergi kau, dasar gendut. Poin prestasi ini adalah kemuliaan yang diberikan bos kepada kita. Bagaimana kita bisa menghabiskannya untuk wanita? Wang Bao menentang keras. Tidak bisakah aku menggunakan poin prestasi yang aku peroleh sendiri? Zhang Xinran mengeluh. Tidak bisa. Sebagai anggota majelis berdaulat, kamu harus mematuhi peraturan majelis. Kalau tidak, kamu akan melakukan kejahatan pengkhianatan yang besar. Pikirkan tentang tinju bos. Beranikah kamu mengkhianati majelis? Wang Bao mengancam dengan keras. Aku, bos, aku tidak bersalah. Zhang Xinran begitu ketakutan hingga dia langsung menangis. Dia mengakui bahwa tubuhnya tidak sanggup menahan pukulan Chen Jiu. Jika majelis berdaulat ingin bangkit, kekuatannya harus meningkat. Mari kita gunakan poin prestasi ini untuk ditukar dengan teknik kultivasi yang sesuai. Bagaimana menurutmu? Chen Jiu berpikir sejenak dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara dengan serius. Sahabat naga yang terkasih, hari ini saya punya kabar baik dan kabar buruk untuk diceritakan kepada semua orang. Mana yang ingin Anda dengar terlebih dahulu? Uh, mari kita bahas berita buruknya dulu. Saya yakin semua orang sudah menduga bahwa buku setebal 450 ribu kata ini harus diterbitkan. Kalau tidak, Xiaopan harus menelan angin barat laut. Saya harap semua orang bisa mengerti. Baiklah, mari kita bahas kabar baiknya. Demi mendapatkan dukungan semua orang, Xiaopan mengabaikan radang dingin di tangan dan kakinya dan mengesampingkan semuanya. Ia memutuskan untuk menambahkan 4 hingga 5 bab sehari untuk semua orang selama tahun baru. Ia berharap semua orang dapat berlangganan versi resmi karena ini sangat penting bagi Xiaopan. Tentu saja, isi tahun baru juga akan sangat mengesankan. Chen Hanswe, Bibi Chen Jiu, Peri Es, Peri Bunga Segudang, Mudan, Peri Fantasi, Peri Mengsyah. Masing-masing dan setiap peri, bagaimana mereka didorong jatuh oleh kita. Apakah semua orang tahu kaki seputih salju siapa yang akan dibawa Chen Jiu selanjutnya? Silakan menantikannya. Mengenai masalah pengisian saldo, saya harap semua orang dapat mengikuti petunjuk yang ada di situs web. Jika terjadi kesalahan, silakan hubungi layanan pelanggan. 214. Jika Anda ingin menonjol di antara rekan-rekan Anda, Anda harus memiliki fisik dan tekad yang kuat. Namun, kualitas teknik kultivasi Anda juga menentukan prestasi Anda. Itu tidak bisa diremehkan. Meskipun Chen Jiu sangat menghargai mereka, dia belum mencapai titik di mana dia akan memberi mereka teknik kultivasi ilahi. Tentu saja, dia juga tidak memiliki cukup poin prestasi saat ini. Sambil memberi mereka ujian, ia juga akan mengumpulkan sejumlah poin prestasi. Ketika waktunya tiba, ia akan memimpin kelompoknya untuk menerobos surga dan menyelamatkan ibunya. Benar sekali, teknik asal usulku yang tak terkekang masih perlu disempurnakan. Konon, pavilion kitab suci sekolah kosmik berisi semua teknik kultivasi yang menakjubkan di bawah langit. Pasti ada sesuatu yang kubutuhkan di sana. Li Xiaoyao adalah orang pertama yang setuju. Setuju. Meski mereka tidak banyak bicara, jelas bahwa mereka semua sangat senang. Bos, jika kita melakukan ini, bukankah kita akan menghabiskan semua tabungan kita? Bagi orang-orang selevel kita, menukar teknik kultivasi akan menghabiskan banyak biaya. Zhang Xinran berkata dengan enggan. Fatih, dulu aku hanya tahu kau seorang cabul, tapi aku tidak menyangka kau akan menjadi orang yang pelit. Jadi bagaimana kalau kita tidak punya cukup poin prestasi? Kita bisa mendapatkan lebih banyak. Ayo, semuanya pergi bertukar. Chen Jiu melambaikan tangannya dan mereka berlima segera berjalan menuju aula prestasi. Aula prestasi terletak di tengah sekolah. Aula itu sangat megah dan indah. Saat melangkah di tanah yang halus, kelima orang itu dipenuhi dengan rasa kesucian saat memasuki aula itu. Ini juga pertama kalinya Chen Jiu datang ke sini, jadi dia sangat penasaran. Setelah masing-masing dari mereka membayar 10 ribu poin prestasi, mereka diizinkan masuk ke aula. Seolah-olah dia tiba-tiba-tiba di lautan yang luas dan tak terbatas. Ada banyak sumber daya di sekitarnya yang dikategorikan menjadi susunan yang mempesona, dan semuanya dapat dipertukarkan. Harta karun langka, batu dewa, diok abadi, semua jenis senjata. Bahkan ada beberapa pil obat dalam stok. Jika ditukar dengan sesuatu, itu akan dipotong. Jika tidak, itu tidak akan dikembalikan. Chen Jiu awalnya berpikir bahwa aturan ini agak mengganggu, tetapi sekarang tampaknya hanya berjalan-jalan saja sudah cukup untuk memperluas wawasannya. Bos, pavilion kitab suci ada di sana, sambil menunjuk ke deretan rak buku yang tak berujung, dia dengan kurang ajar mengingatkan mereka. Ayo pergi. Di bawah pimpinan Chen Jiu, mereka berlima-tiba di pavilion kitab suci. Rak-rak buku dipenuhi dengan berbagai macam teknik kultivasi dan poin prestasi yang dibutuhkan. Ayo kita berpencar. Kita ketemu di pintu masuk sebentar lagi. Perintah Chen Jiu dan mereka pun segera berpencar. Chen Jiu. Duel Gunung Taihe, segel 10 ribu mamut, evolusi ular naga. Ada banyak sekali seni energi vital tingkat raja, dan jumlahnya setidaknya ratusan atau ribuan. Bahkan Chen Jiu tidak bisa menahan rasa kagumnya. Begitu sebuah keluarga besar biasa memperoleh teknik kultivasi tingkat raja yang lengkap, mereka praktis akan dapat tumbuh ke tingkat keluarga super dan menikmati perlakuan seorang markis. Ada begitu banyak hal yang akan diperebutkan orang di dunia luar. Namun, di sini, ada begitu banyak hal. Fondasi Akademi Besar benar-benar tak terduga. Teknik kultivasi tingkat raja mungkin berharga, tetapi saat ini tidak terlalu berguna bagiku. Chen Jiu menggelengkan kepalanya dan mendesah. Ia terus memanjat rak buku, melewati kabut yang sangat mengganggu penglihatannya. Seni Origin Level Raja juga dibagi menjadi beberapa level. Setelah mencapai puncak level 8, level berikutnya adalah Seni Origin Level Sein. Seni Origin Level Sein adalah seni origin yang memungkinkan seseorang untuk berkultivasi menjadi Seni Origin Level Sein. Seni ini sangat kuat, dan master level rendah bahkan tidak dapat mengintipnya. Chen Jiu mengandalkan sifat mendominasi dari teknik kultivasinya, tetapi apa yang dapat dilihatnya sangat terbatas. Dia hanya dapat melihat samar-samar beberapa teknik kultivasi tingkat rendah. Selain itu, nilai tukarnya sangat mengejutkan sehingga dia sama sekali tidak mampu membelinya. Dia bahkan menduga bahwa teknik kultivasi ini hanya untuk pamer dan bukan untuk dikultivasikan orang. Teknik kultivasi tingkat Sein juga dibagi menjadi baik dan buruk. Beberapa di antaranya bahkan merupakan teknik kultivasi alam yang rusak. Misalnya, jika Anda berkultivasi ke alam ketiga dari alam Sein dan tiba-tiba berhenti, Anda harus mengubah teknik kultivasi Anda jika ingin maju lebih jauh. Itu akan menyebabkan kultivasi Anda mandek. Teknik kultivasi tingkat tinggi membutuhkan poin prestasi yang sangat banyak, apalagi teknik kultivasi tingkat suci yang lengkap. Chen Jiu menduga bahwa tidak ada teknik kultivasi tingkat suci yang lengkap di benua ini. Bahkan jika ada, mereka mungkin tidak akan menyebarkannya kepada orang lain. Kepala sekolah kosmik berada di puncak Sein. Dia menikmati kejayaan paling gemilang di benua itu. Itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa teknik kultivasi tingkat Sein saat ini adalah level tertinggi. Karena orang suci merupakan level tertinggi, mengapa rak buku ini begitu tinggi? Karena penasaran, Chen Jiu terus memanjat rak buku. Setelah melewati lapisan kabut, dia tiba-tiba-tiba di bagian atas rak buku. Ada beberapa kata mengejutkan yang tertulis di sana. Kultivasi tanpa batas. Melihat kata-kata ini, Chen Jiu tersenyum. Dia benar-benar mengerti. Jadi begitulah adanya. Sambil mendesah dalam hati atas usaha keras sekolah kosmik, Chen Jiu tak dapat menahan diri untuk tidak berkeliling di bagian teknik kultivasi tingkat suci. Meskipun ia mungkin tidak dapat menemukan apapun, tetap saja bagus untuk mencoba peruntungannya dan memperluas wawasannya. Menaklukkan iblis yin yang, menguasai yang surga, mengumpulkan yin bumi, iblis menghancurkan orang suci, menyatukan dunia. Singchen berputar, serap yin singchen, nutrisi yang anda, air dan api bersama, kuasai alam semesta. Banyak teknik kultivasi tingkat orang suci yang sangat mementingkan yin dan yang. Mungkinkah menjadi orang suci sangat terkait dengan yin dan yang langit dan bumi? Chen Jiu tampaknya telah memperoleh banyak pengetahuan baru. Ia menjadi semakin terpesona saat ia terus membaca. Begitu saja, setelah menjelajahi beberapa rak buku, mata Chen Jiu tiba-tiba berbinar. Ini adalah, kekuatan naga yang sangat sunyi. Legenda mengatakan bahwa mengolah teknik kultivasi ini akan memungkinkan seseorang memiliki kekuatan yang sebanding dengan naga raksasa dan menerobos surga. Sayang sekali itu terlalu tidak lengkap. Itu hanya teknik kultivasi setengah level. Chen Jiu melihat lebih dekat dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Itu hanya teknik kultivasi setengah level, tetapi harganya sebenarnya tidak lebih rendah dari teknik kultivasi level penuh. Itu masih 80 juta poin prestasi. Bukankah ini penipuan murni? Harganya sangat mahal sehingga Chen Jiu hanya bisa melihatnya dan menghela nafas. Meskipun dia tidak benar-benar membutuhkan teknik kultivasi tertinggi untuk berkultivasi, kekuatan naga desolate ekstrim ini memang sangat berguna bagi Chen Jiu. Seni tertinggi 95, pedang pembelah langit dan bumi, dewa ular hantu naga, sayap dewa naga. Jurus pamungkas ini sangat mengerikan. Orang biasa tidak akan peduli, tetapi jika seorang sarjana bela diri tingkat tinggi atau bahkan seorang ahli tingkat saint melihatnya, mereka akan segera merasakan potensi di dalamnya. Jika mereka ingin tahu teknik kultivasinya, itu akan menjadi bencana yang tidak pantas. Kekayaan seseorang adalah kehancurannya sendiri. Chen Jiu selalu memikirkan cara untuk menemukan seni rahasia yang dapat ditemukan di sekolah kosmik untuk menyamarkan dirinya. Dengan cara ini, dia tidak akan mengekspos dirinya sendiri tetapi masih dapat menunjukkan potensinya. Kekuatan naga desolate ekstrim ini tidak diragukan lagi sangat cocok untuknya. Namun harganya terlalu tinggi. 215. Sambil menggelengkan kepala dan mendesah, tepat saat Chen Jiu hendak menyerah, matanya tiba-tiba berbinar. Naga darah itu dibunuh olehku, jadi seharusnya sudah ditukar dengan poin prestasi. Aku tidak tahu apakah itu cukup untuk ditukar. Setelah membuat keputusan, Chen Jiu tidak ragu lagi. Dia segera terbang turun dan tiba di depan pintu. Melihat teman-temannya, dia sangat bingung. Apa yang salah dengan kalian? Apakah kamu belum menemukan metode kultivasi yang cocok? N, bos, kami belum menemukan metode kultivasi yang cocok untuk kami, jadi kami tidak menginginkannya. Li Xiao Yao adalah orang pertama yang menjawab. Apakah begitu? Melihat ekspresi mereka yang gelisah, Chen Jiu segera menebak alasannya. Apakah kalian khawatir harganya terlalu tinggi dan kami tidak mampu membelinya? Bos, ku kira kita semua orang kaya, tapi tak disangka ternyata kita malah lebih miskin dari orang miskin. Melihat Chen Jiu telah mengungkapnya, Zhang Xinran tak lagi bersembunyi dan mengeluh. Jika kita tidak datang ke sini, kita tidak akan tahu. Namun, begitu kita datang ke sini dan melihat poin-poin penting dari metode kultivasi itu, bola mataku terasa sakit. Wajah Wang Bao juga dipenuhi dengan ketidakpuasan. Keempatnya memiliki pertemuan yang tidak disengaja atau dukungan dari keluarga besar, jadi mereka benar-benar tidak datang ke balai prestasi. Sekarang setelah mereka melihatnya, mereka tidak dapat menahan rasa kesal. Hah, metode kultivasi apa yang kalian sukai? Sejauh yang aku tahu, bahkan metode kultivasi tingkat raja hanya membutuhkan 1 juta poin prestasi. Kami miskin, jadi kami masih bisa membiarkan kalian menukarnya dengan beberapa level. Chen Jiu agak bingung dan bertanya lagi. Bos, yang kami sukai adalah metode kultivasi tingkat raja. Namun, yang buruk adalah yang kami sukai membutuhkan banyak poin prestasi. Keempatnya semua memiliki wajah penuh kebencian. Mereka semua adalah metode kultivasi tingkat raja, tetapi yang mereka sukai hampir menggandakan poin prestasi. Siapa yang tidak akan marah? Oh, apakah begitu? Chen Jiu tiba-tiba tertawa. Di bawah tatapan terkejut keempat orang itu, dia berkata, jika aku menghadapi situasi seperti itu, aku pasti akan sangat senang. Bos, jangan mengolok-olok kami, mereka berempat sangat tidak senang. Saya katakan, jangan hanya mengeluh terus. Gunakan otakmu dan pikirkanlah, mengapa beberapa origin arts dengan level yang sama membutuhkan poin prestasi yang sangat besar. Chen Jiu menjelaskan dengan wajah serius, akademi ini tidak bodoh. Semakin tinggi harganya, semakin besar kekuatan teknik yuan ini. Mampu mengolah teknik yuan semacam ini seharusnya menjadi keberuntunganmu. Apalagi yang harus kamu keluhkan. Tapi bos, poin prestasi kita, mereka berempat masih cemberut. Meskipun mereka berkata begitu, tanpa poin prestasi, tidak ada gunanya mengatakan apapun. Jangan khawatir, aku akan memikirkan cara untuk mendapatkan poin prestasi. Chen Jiu menghibur semua orang dan menepuk dadanya. Benarkah? Bos, apa idemu? Mereka berempat sangat menantikannya. Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Kembalilah dan tunggu aku. Aku akan berusaha kembali secepat mungkin. Chen Jiu tidak tinggal lama. Sebaliknya, ia meninggalkan Ola Merit dan langsung menuju ke Korco Lege. Zaolian, R, Pri halus, terkenal karena kecantikannya. Sangat mudah untuk menemukannya. Di depan Istana Ethereal, kerumunan berkumpul. Setiap Pri dikelilingi oleh banyak pendukung. Hei, siapa dia? Seorang murid elit kecil punya muka untuk mengunjungi Pri Ethereal. Melihat penampilan Chen Jiu, banyak orang menunjukkan ekspresi jijik. Tidak, dia tampak familiar. Bukankah dia keponakan Pri S? Apakah dia memiliki hubungan dengan Pri Ethereal? Bah, hubungan apa? Paling-paling dia cuma utusan. Ada banyak diskusi, tetapi orang-orang ini tidak menghentikan Chen Jiu untuk mengunjungi Pri Ethereal. Setelah memberi hadiah kepada gadis kecil yang menjaga pintu, dia segera masuk untuk memberi tahu Pri Ethereal. Di Istana Ethereal, Zaolian, R duduk dengan linglung. Kulitnya putih dan cantik, halus dan murni, tak ternoda oleh debu dunia. Melihat sejumlah besar poin prestasi di tangannya, Zaolianer merasa seperti sedang bermimpi. Terkadang dia tersenyum, terkadang dia khawatir, terkadang dia tersipu, dan terkadang dia mabuk. Kakak Lianer, apakah kamu ada waktu sekarang? Tiba-tiba, sebuah suara terdengar, mengganggu renungan Zaolianer. Oh, ini Baishuang. Ada apa? Zaolian, R bertanya dengan lemah. Saudari Lianer, ada seseorang di luar sana yang ingin bertemu denganmu. Dia bilang dia teman lamamu dan memintaku untuk menyampaikan pesan itu. Baishuang berkata dengan tidak senang. Baishuang, apakah kau memanfaatkan orang itu lagi? Sudah berapa kali kukatakan padamu, jangan biarkan orang seperti itu mengganggu ku. Zaolianer sedikit marah. Sebagai seorang wanita cantik, ada begitu banyak lalat di sekitarnya. Itu benar-benar menyebalkan. Senior adalah yang terbaik, dia tidak tergerak oleh kecantikanku. Dia pria yang hebat, pria sejati. Oh, aku tahu, Chen Jiu yang busuk itu apa. Dia jelas seorang penipu. Baishuang hendak pergi sambil mengeluh. Apa? Baishuang, apa yang kau katakan? Meskipun suaranya rendah, namun seperti anak panah dewa yang menembus langsung ke jantung Zaolianer. Chen Jiu, dia selalu merindukannya selama beberapa hari terakhir ketika dia terpisah darinya. Sekarang, bahkan tanda-tanda masalah sekecil apapun akan segera membuat reaksi keras. Zaolianer. Momong-momong, dia bilang namanya Chen Jiu. Aku lupa memberitahumu, kata Baishuang polos. Bang, Zaolianer begitu cemas hingga mendobrak pintu. Dia melotot ke arah Baishuang dan berteriak marah. Kau hampir saja menghancurkan rencana besarku. Jika kau tidak belajar dari kesalahanmu di masa depan, aku akan memecatmu. Kemudian, tanpa menunggu Baishuang meminta maaf, Zaolianer langsung berlari ke pintu. Ketika dia melihat sosok Chen Jiu yang familiar, tinggi dan tegap, dia tanpa sadar menyelangkan kakinya dan berjalan menghampirinya untuk menyambutnya, penuh kehangatan yang tak terbatas. Senior ada di sini, senior tidak melupakanku. Meskipun dia tahu Chen Jiu ada di sini untuk mendapatkan poin prestasi, Zaolianer tetap senang melihatnya. Ya Tuhan, lihat, itu peri roh kosong. Kenapa dia keluar? Tindakan Zaolianer tidak diragukan lagi menyebabkan seluruh istana roh kosong dikelilingi oleh orang-orang yang penasaran. Langkahnya yang anggun dan pakaiannya yang berwarna ungu membuatnya tampak secantik peri. Karakteristik Zaolianer yang tak ternoda membuat mulut semua pria kering. Salam, Tuan Muda, saya sudah lama menunggu Anda, yang mengejutkan semua pria. Zaolianer datang ke Chen Jiu dan membungkuk hormat kepadanya. Dia manis dan nakal, dengan sedikit genit. Ya ampun, apa yang aku lihat? Apa yang aku lihat? Pri etiril sebenarnya sedang membungkuk kepada murid elit. Ini bukan mimpi, kan? Siapa yang ingin mencoba menggigitku? Seruan yang tak terhitung jumlahnya terdengar dari kerumunan, mengejutkan semua orang yang hadir. Ah, anjing mana yang menggigitku? Lepaskan aku. 216. Lian, R, kau mencoba membunuhku. Chen Jiu menghela nafas. Ia tahu ia dalam masalah besar. Senior, apakah kamu takut pada Junior Junior itu? Zhao Lian, R tersenyum dan berkata lembut, biarkan mereka melihat kekuatan senior sehingga mereka tidak akan menghalangi pandanganku. Ah, ayo masuk dulu. Chen Jiu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia tahu dia terlalu sombong. Dengan Chen Jiu di depan dan Zhao Lian, R di belakang, mereka dengan hormat mengikutinya ke istana Roh Etiril. Hal ini tidak diragukan lagi membuat suasana menjadi lebih hidup. Siapa yang Chen Jiu kira dia? Bahkan jika dia adalah keponakan Pri S, Pri halus tidak perlu datang sendiri dan menyambutnya. Apakah ada keadilan di dunia ini? Tidak mudah bagi kita untuk melihat Pri S. Bagaimana mungkin seorang murid elit biasa membuat Pri S memperlakukannya dengan sangat berbeda? Tidak, aku harus mencari kesempatan untuk menguji kekuatan bocah ini. Banyak orang yang marah dan membuat keputusan. Mereka tidak bisa mentolerir keberadaan Chen Jiu. Chen Jiu melangkah masuk ke istana Etiril di bawah tatapan tercengang Bae Suang. Dia tidak repot-repot berdebat dengan Zhao Lian, R. Dia langsung berkata, Lian R, bagaimana dengan masalah poin prestasi? Tuan Muda, apakah Anda membutuhkannya segera? Zhao Lian, R awalnya ingin menunda Chen Jiu sebentar sehingga dia bisa kembali. Tentu saja aku sangat membutuhkannya. Tapi apakah kamu sudah menghabiskannya? Chen Jiu sangat bingung. Apa hubungannya denganmu? Oh, hamba ini tentu tidak akan berani mengabaikan masalah yang diminta Tuan Muda dariku. Di sini, aku sudah selesai. Bersama dengan dua senjata sein kelas raja, aku telah memperoleh total 100 juta poin jasa. Zhao Lian, R mengeluarkan sebuah token. Token itu dipenuhi dengan cahaya hangat. Token itu terdiri dari poin jasa, totalnya 100 juta poin jasa. 100 juta, itu hebat. Chen Jiu menerima token itu. Dia sangat gembira. Dia khawatir tentang bagaimana cara mendapatkan lebih banyak poin prestasi. Sekarang 100 juta ini datang pada waktu yang tepat. Pada saat yang sama, Chen Jiu juga memahami maksud akademi tersebut. Jika seseorang ingin memperoleh metode kultivasi super, mereka harus menjadi seseorang yang telah memberikan kontribusi besar bagi akademi tersebut. Senior, pelayan ini sangat bungkam dan tidak mengungkapkan apapun tentang Anda, kata Zhao Lian, R, mencoba untuk mendapatkan pujian. Lian R, jangan terus memanggilku pelayanmu. Kau membuatnya terdengar seperti aku orang kaya yang jahat. Ini, ambil 10 juta poin kontribusi ini sebagai hadiahmu. Chen Jiu mengambil 90 juta poin kontribusi, menyisakan 10 juta untuk Zhao Lian R. Senior, bolehkah aku tidak mengambilnya? Zhao Lian, R menolak. Eh, bagaimana mungkin kamu tidak menginginkannya? Ada begitu banyak manfaat dari poin prestasi ini, kata Chen Jiu dengan ekspresi bingung. Senior, aku ingin tetap muda selamanya. Apakah menurutmu lebih baik jika kamu memberiku lebih banyak ramuan awet muda? Tanya Zhao Lian, R. Sebagai seorang wanita, siapa di antara mereka yang tidak ingin tetap muda selamanya? Yang terpenting adalah setiap kali dia meminum elixir of youth, Zhao Lian R akan merasa sangat hangat. Seolah-olah dia telah melemparkan dirinya ke dalam pelukan Chen Jiu. Sangat nyaman, dan dia sangat terikat dengan perasaan itu. Apa? Kamu menginginkan itu? Chen Jiu benar-benar terkejut. Dia tidak menyangka Zhao Lian R akan mengajukan permintaan seperti itu. Apa yang salah? Senior, apakah tidak nyaman bagimu untuk memberikannya kepada Lian R? Zhao Lian R tiba-tiba tampak sedih. Ini, melihat penampilan Zhao Lian R, Chen Jiu merasa sedikit kasihan padanya. Bagaimanapun, dia telah memintanya untuk melakukan sesuatu, tetapi kemudian dia tidak dapat memenuhi permintaannya. Ini sama saja dengan mengingkari janjinya. Itu bukan gayanya. Setelah memikirkannya, Chen Jiu mengambil tangan diok kecil Zhao Lian R dan memberikan 10 juta poin prestasi kepadanya. Dia berkata, ambil poin prestasi itu. Jangan khawatir tentang ramuan pemuda. Aku tidak akan meremehkanmu. Ah, terima kasih, Tuan. Zhao Lian R sangat gembira. Dia memeluk Chen Jiu dan menciumnya dengan gembira. Kemudian dia bereaksi dan dengan cepat menundukkan kepalanya untuk meminta maaf. Maaf, senior. Saya tidak bermaksud begitu. Zhao Lian R merasa gugup. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mencium Chen Jiu. Ini sama sekali berbeda dari perilakunya sebelumnya. Uh, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Aku tidak peduli. Chen Jiu menyeka wajahnya dan air liurnya masih tersisa. Dia tidak dapat menahan diri untuk segera mengoreksi pikirannya. Lian R, aku masih ada urusan. Aku akan datang kepadamu lain hari atau kamu bisa datang kepadaku. Tuan, bolehkah saya memeluk Anda sebelum saya pergi? Zhao Lian R bertanya lagi dengan cemas. Eh, peluk aku. Tidak masalah. Ayolah. Chen Jiu tidak curiga. Dia ingin menukarkan ilmu bela dirinya, jadi dia membuka tangannya dan memeluk Zhao Lian R. Keindahan dalam pelukannya hangat, harum, dan lembut. Tekanan pada payudaranya yang penuh dan gerakan tubuhnya yang indah membuat Chen Jiu sedikit gelisah. Tuan, kau menekanku lagi, Zhao Lian R meringkuk ke arah Chen Jiu dengan malu-malu dan berkata dengan genit. Aku, Chen Jiu ragu-ragu dan tertegun. Dia menatap Zhao Lian R dengan tidak percaya. Peri halus ini benar-benar mengambil inisiatif untuk menjepit benda itu lagi. Tuan, dalam hal ini, kita tidak akan saling berpelukan. Zhao Lian R sangat malu sehingga dia tidak berani mendongak sama sekali. Dia berbisik pada dirinya sendiri, karena aku mengalami pertempuran denganmu berulang kali. Lian R agak-enggan meninggalkan pelukan ini. Tuan, apakah kamu membenciku? Membencimu? Kenapa? Chen Jiu bingung. Aku sangat senang kau membiarkanku memelukmu seperti ini. Bagaimana mungkin aku membencimu? Tuan, apakah menurutmu Lian R tidak tahu malu? Zhao Lian R bertanya lagi dengan khawatir. Ah, tentu saja tidak. Lian R, mengapa kamu tiba-tiba berkata seperti itu? Chen Jiu tampak bingung. Ia mendesak dengan cemas. Lian R, jika kamu tidak punya sesuatu untuk dilakukan, aku masih punya sesuatu untuk dilakukan. Jika kamu ingin memelukku, kita bisa berpelukan lagi lain kali. Oh, Tuan, jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan, Anda dapat pergi terlebih dahulu. Zhao Lian R yang sedikit kecewa, mendorong Chen Jiu menjauh. Melihat bahwa dia tidak bergerak lagi, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, mengapa Anda tidak pergi lagi? Aku, lihat aku, bagaimana aku bisa keluar? Chen Jiu menatap adik laki-lakinya tanpa daya. Zhao Lian R mengomelinya lagi, bagaimana dia bisa keluar dengan tenda? Uff, haha, melihat rasa malu Chen Jiu, Zhao Lian R tiba-tiba menjadi senang. Senior ini tampaknya adalah pria yang sangat sederhana. Tidak heran dia tidak mengerti niat baikku. Aku pikir itu cinta, tetapi tampaknya itu belum tentu terjadi. Selama senior tidak menolakku, maka aku masih punya kesempatan. Zhao Lian R telah memutuskan untuk mengejar pria seperti Chen Jiu. 217 Ia, awalnya, dia hanya ingin memperlakukan Chen Jiu sebagai kenangan indah, tetapi setelah beberapa hari berpikir dalam hati, Zhao Lian R menyadari bahwa dia tidak bisa melakukannya. Pikirannya sekarang penuh dengan Chen Jiu, dan dia tidak bisa menyingkirkannya. Mengetahui bahwa ia telah jatuh cinta pada pria ini, melakui kenyataan ini. Ia tidak rela membiarkan cintanya sia-sia, jadi ia harus berusaha lebih keras untuk merebut hati Chen Jiu sepenuhnya. Xiao, kalau bukan karena kamu, bagaimana mungkin aku jadi begini? Cepat ambil talinya. Chen Jiu pura-pura marah dan memarahi. Mengapa kamu menginginkan tali? Zhao Lian R bingung. Tentu saja, untuk mengikatnya. Apakah kau akan membantuku melepaskannya? Kata Chen Jiu dengan marah. Aku, aku, wajah Zhao Lian R tiba-tiba memerah seperti apel besar, dia sangat malu. Baiklah, aku akan melakukannya sendiri. Chen Jiu tidak peduli dengan Zhao Lian R dan menemukan seutas tali. Setelah menyuruhnya untuk tidak melihat, dia segera mengenakan selapis celana, mengikatnya, dan pergi. Lian R, aku pergi dulu. Uh, ah, senior, kamu tidak ingin aku melepasnya untukmu. Zhao Lian R menatap bagian belakang sosok itu dengan kecewa, dan dia merasa bersalah pada dirinya sendiri. Ini adalah kesempatan yang bagus sekarang, mengapa dia tidak bisa mengatakannya? Hei, anak itu keluar. Ayo kita pergi dan ikuti dia. Begitu Chen Jiu meninggalkan Istana Ethereal, sekelompok saudara senior dengan niat jahat segera mengikutinya. Chen Jiu hanya tersenyum pada mereka dan mengabaikan mereka. Dia langsung pergi ke Aola Merit. Tempat suci seperti itu melarang perkelahian, jadi dia tidak perlu khawatir tentang apapun. Bos, mengapa kamu datang begitu cepat? Zhang Xinran dan tiga orang lainnya sudah kehilangan harapan akan sejumlah besar poin prestasi. Ayo kita pergi dan bertukar metode kultivasi. Aku punya cukup poin prestasi. Kata Chen Jiu membuat Zhang Xinran dan yang lainnya merasa seperti sedang bermimpi. Bos, tunggu kami. Terlepas dari apakah itu benar atau tidak, Zhang Xinran dan yang lainnya tetap bergegas. Di dalam gudang kitab suci Aola Jasa, Chen Jiu berhenti di suatu tempat terpencil dan berteriak kepada mereka berempat, serahkan medali jasa kalian. Ya, meski masih ragu, mereka berempat buru-buru mengeluarkan token prestasi masing-masing. Dengan tarikan biasa, dengan pikiran, keempat token merit itu langsung disuntik dengan banyak poin merit yang aneh. Masing-masing dari mereka menerima sejumlah besar dua juta poin merit. Mereka berkilau terang, dan kemegahan ilahi mereka tertahan. Apa, dua juta masing-masing? Itu delapan juta. Bos, siapa yang kau rampok? Setelah mengambil kembali token jasa mereka, mereka berempat sangat terkejut. Baiklah, jangan bertanya hal yang tidak perlu. Pergi saja dan tukarkan metode kultivasi. Aku juga akan melakukannya, kata Chen Jiu sambil terbang langsung ke kabut yang kacau di atas. Ya Tuhan, bos akan pergi ke daerah suci. Konon katanya lapisan pertama metode kultivasi di sana menghabiskan puluhan juta poin prestasi. Bos, ini bukan anak haram dari seorang tetua balai prestasi, kan? Zhang Xinran dan yang lainnya semua mendesah. Bos terlalu misterius. Dia bukan orang yang bisa kita tebak. Ayo kita tukarkan dengan metode kultivasi, kata Li Xiaoyao. Mengabaikan mereka berempat, Chen Jiu memasuki kabut yang kacau dan dengan cepat menemukan kekuatan naga yang sangat sunyi. Menukar dengan metode kultivasi sebenarnya sangat mudah. Yang harus Anda lakukan adalah langsung menyuntikkan poin prestasi yang sesuai, dan metode kultivasi secara alami akan diturunkan. Dalam hal ini, Akademi Kiankun berbeda dari banyak sekte yang menghargai teknik mereka sendiri. Akademi Kiankun sangat murah hati dan berpikiran terbuka dalam hal pengelolaan metode kultivasi. Di benua Kiankun, terdapat puluhan ribu metode kultivasi. Fisik setiap orang berbeda, dan keadaan mereka berbeda. Metode kultivasi yang mereka kembangkan bahkan lebih berbeda lagi. Universitas tidak membatasi penyebaran metode kultivasi. Misalnya, beberapa klan di benua itu awalnya hanyalah kekuatan kecil di dalam universitas. Kemudian, setelah mereka keluar, mereka mengandalkan metode kultivasi mereka untuk merekrut murid. Akhirnya, mereka akan mendirikan klan atau bahkan dinasti. Tentu saja, ada beberapa metode kultivasi yang tidak semua orang bisa kultivasikan. Misalnya, kekuatan Naga Desolate Ekstrim yang dibutuhkan Chen Jiu saat ini adalah sesuatu yang tidak bisa dikultivasikan oleh orang biasa. Untuk mengolah metode kultivasi semacam ini, seseorang harus memiliki fisik khusus. Naga Desolate Ekstrim, ku harap kau tidak mengecewakanku. Chen Jiu menatapnya penuh harap. Ia segera memasukkan poin prestasinya. Setelah 80 juta poin cahaya mengalir masuk, kabut perlahan terbelah dan seberkas cahaya ilahi melesat keluar di antara kedua alisnya. Meskipun itu hanya setengah dari metode kultivasi, penjelasannya yang mendalam membuat Chen Jiu merenung cukup lama. Sambil mengerutkan kening, dia tersenyum. Jadi begitulah adanya. Naga Desolate Ekstrim benar-benar mengolah tubuhnya sendiri, menyebabkan tubuhnya menghasilkan urat naga untuk meningkatkan kekuatannya. Ini adalah perpaduan yang sangat cocok dengan urat nagaku sendiri. Sangat sulit bagi teknik kultivasi setengah tingkat untuk menumbuhkan lebih dari beberapa urat, dan aku bahkan tidak memerlukan teknik kultivasinya untuk maju. Chen Jiu tersenyum dan berkata, tidak heran teknik itu membutuhkan begitu banyak poin prestasi. Ternyata teknik itu mengandung tiga teknik tingkat Sein. Jika aku bisa mempelajarinya, itu pasti akan mengejutkan langit dan bumi, dan membuat hantu dan dewa menangis. Jurus-jurus Chen Jiu tidak perlu dipahami. Jurus-jurus itu diberikan langsung oleh naga. Hantu naga, dewa ular, membelah langit, membelah bumi, dan jurus-jurus lainnya semuanya memiliki kekuatan untuk membunuh para dewa. Meskipun jurus-jurus ini bisa sangat kuat, level Chen Jiu terlalu rendah. Jika orang lain melihat kemampuan ini, mereka pasti memiliki niat jahat yang akan merugikannya. Yang tidak dimiliki Chen Jiu saat ini adalah pemahaman pribadi semacam ini, serta jurus tak tertandingi yang memungkinkannya menampilkan energi naganya. Untuk saat ini, Extreme Desolate Dragon dapat digunakan untuk menampilkan potensi penuhnya. Ini adalah pilihan yang paling tepat. Naga yang sangat sunyi, Chen Jiu menggeram dan langsung mulai berkultivasi di tempat. Dagingnya menggeliat, samar-samar memancarkan cahaya kemasan. Seolah-olah rambutnya sedang disisir, otot-ototnya dengan cepat menjadi halus. Dulu, meskipun Chen Jiu kuat, otot-otot dalamnya terasa sangat berantakan. Seolah-olah dia adalah orang yang sangat tidak terawat. Namun kini, keadaannya berbeda. Sebuah kekuatan misterius telah menyatu dengan otot-ototnya, menyebabkan otot-ototnya menjadi tidak stabil dan tersusun rapi. Meskipun Chen Jiu masih Chen Jiu, tubuhnya telah menyusut 10%. Ia menjadi lebih ramping dan cantik. Semua otot dan uratnya tidak hilang. Semuanya telah menjadi teratur dan seragam. Perasaan berkuasa tidak lagi terpancar, tetapi seluruh dirinya tampak lebih menakutkan. Di masa lalu, Chen Jiu penuh dengan energi naga. Meskipun sulit untuk ditolak, itu jauh dari sebanding dengan sekarang. Dia tersenyum sedikit. Jelas, dia sangat puas dengan penampilannya saat ini. Kekuatan naga desolate ekstrim hanyalah seni bela diri super suci yang dibuat khusus untukku. Chen Jiu menatap tubuhnya dengan penuh semangat. Dia sangat bersemangat. Hanya dalam waktu singkat kultivasi, kekuatannya telah berlipat ganda lagi. 218. Benar, dua kali lipat. Chen Jiu merasa bahwa tubuhnya yang sebelumnya seperti sekelompok binatang buas. Tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka tidak dapat bekerja sama. Sekarang berbeda. Kelompok binatang buas ini telah diorganisasi menjadi pasukan yang teratur. Selama dia menginginkannya, mereka semua bisa keluar dalam sekejap. Kekuatan semacam itu jelas berada pada level yang mengerikan. Di masa lalu, Chen Jiu hanya memiliki kepercayaan diri untuk melawan seorang sarjana bela diri tingkat 4. Namun sekarang, ia merasa bahwa ia dapat menembus domain ruang waktu seorang sarjana bela diri tingkat 4 dengan satu pukulan. Ia bahkan dapat menginjak-injak seorang sarjana bela diri tingkat 4. Tidak hanya kekuatan serangannya meningkat dua kali lipat, bahkan pertahanannya pun semakin mengerikan. Chen Jiu merasa otot-ototnya saling terikat erat. Bahkan jika sisik naga itu tidak muncul, senjata biasa tidak akan mampu menembus tubuhnya. Sudah waktunya, ayo kita keluar dulu. Chen Jiu tidak melanjutkan kultivasinya. Sebaliknya, ia mendarat dan bertemu dengan Zhang Xinran dan yang lainnya. Kempatnya bersemangat sekali. Mereka semua telah mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan sangat gembira. Namun, ketika mereka melihat Chen Jiu, mereka tiba-tiba tercengang. Sial, apakah ini bos kita? Mengapa rasanya dia berubah menjadi orang yang berbeda? Dia menjadi jauh lebih tampan. Tidak buruk. Dan aura ini, tubuh ini, benar-benar mengalahkan kita berempat. Li Xiao Yao tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara dengan cemburu. Meskipun dia sedikit lebih kurus, dia terasa lebih menakutkan. Zhang Kuang memiliki kelebihan bawaan dalam hal kekuatan. Aku merasa tulang berlianku yang sudah sangat berkembang bahkan tidak bisa menerima tusukan dari bos. Wajah Wang Bao juga dingin. Ayo pergi. Kalau bos tidak tampan, bagaimana dia bisa memimpinmu? Chen Jiu tersenyum. Dia tidak menjelaskan banyak hal tentang ini. Kelima orang itu meninggalkan Hall of Merit bersama-sama. Ketika mereka kembali ke halaman elit, mereka tiba-tiba dikelilingi oleh lebih dari 30 orang. Apa? Beast Society, Wild Tiger Society, Trispear Society, Wang Dao Society. Kalian semua adalah saudara senior dari halaman inti. Apa yang kalian lakukan? Zhang Xinran sangat takut sehingga ekspresinya berubah. Chen Jiu, keluarlah dan bicaralah, di antara 30 orang, seorang pemuda berkata dengan ceroboh. Oh, kenapa kau mengikutiku begitu dekat? Chen Jiu terkekeh dan keluar tanpa rasa takut. Jangan pura-pura bodoh. Kau baru saja pergi menemui peri roh kosong, dan kau bahkan menyuruhnya keluar sendiri. Terlebih lagi, dia bahkan menyambutmu dengan sambutan yang meriah. Kau pikir kau siapa? Apa hakmu untuk menerima perlakuan istimewa darinya? Sekelompok pria berkata dengan cemburu. Apa? Bos meminta peri roh kosong untuk menyambutnya. Zhang Xinran dan tiga lainnya tercengang. Apa yang sebenarnya terjadi? Masalah antara aku dan peri roh kosong sepertinya tidak ada hubungannya denganmu, bukan? Chen Jiu tersenyum tak berdaya, mengetahui bahwa ini semua adalah masalah Zhao Lian Er. Chen Jiu, jangan berpikir bahwa hanya karena kekeponakan peries, kami tidak akan berani menyentuhmu. Berdasarkan tindakanmu hari ini, kami harus memberimu pelajaran. Banyak siswa inti yang benar-benar iri padanya. Apa, kakak-kakak magang senior, jika kalian membuat keributan besar atas masalah kecil seperti ini, bukankah kalian membesar-besarkan masalah kecil? Orang-orang di sekolah kami mengandalkan kemampuan mereka sendiri dalam hal merayu gadis-gadis. Jarang sekali melihat orang yang sombong seperti kalian, kata Zhang Xinran. Petui, jika kau berani mengatakan apapun lagi, kami akan memulitimu hidup-hidup. Zhang Xinran tidak berani mengatakan apapun lagi di hadapan tatapan mata mereka yang penuh dengan niat membunuh. Sepertinya kamu benar-benar ingin bertarung hari ini. Chen Jiu tersenyum. Suruh mereka pergi. Aku akan bermain denganmu. Keberanian yang hebat. Karena kau begitu lugas, kami tidak akan membunuhmu hari ini. Puji pemuda itu. Kamu ingin membunuhku. Kalian harus memiliki kemampuan untuk melakukannya. Cepatlah pergi. Chen Jiu dengan nada meremehkan mendesak Zhang Xinran dan yang lainnya untuk pergi. Bos, kami tidak akan pergi. Bahkan jika kami mati, kami akan berjuang bersamamu. Pada saat ini, Zhang Kuang dan yang lainnya menunjukkan kemurahan hati yang jarang terlihat. Mereka bersedia menjalani hidup dan mati bersama, tetapi mereka tidak gentar. Benar sekali. Bos, Anda telah memberi kami banyak keuntungan. Jika kami tidak memiliki rasa kesetiaan, apakah kami masih manusia? Bahkan Zhang Xinran yang paling pengecut pun membusungkan dadanya. Tidak perlu mengatakan apapun lagi tentang yang lain. Haha, kalian hanya sekumpulan sampah. Tinggal di sini sama saja dengan mengirim kalian ke kematian. Semua siswa inti mencibir kesetiaan mereka. Baiklah, karena kalian begitu bertekad, aku akan memimpin kalian untuk menekan mereka. Kita akan menyebarkan nama majelis berdaulat kita. Chen Jiu tidak mencoba membujuk mereka sebaliknya. Yang dia butuhkan justru orang-orang seperti ini yang tidak akan ragu untuk mati. Apa? Apakah saya salah dengar? Orang-orang ini benar-benar gila. Dia benar-benar mengatakan ingin menekan kita. Apakah Anda mendengarnya? Haha, pemuda di tengah itu tertawa. Mereka hanya orang gila. Mereka hanya beberapa prajurit tingkat delapan. Tidak perlu bicara omong kosong dengan mereka. Mari kita kalahkan mereka terlebih dahulu. Seorang pria kekar di samping tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia segera melemparkan tinju besi ke arah Chen Jiu dengan momentum yang hebat. Bos, aku akan menangkisnya. Pada saat kritis ini, Zhang Xinran melangkah maju dengan berani dan menggunakan perutnya yang kekar untuk menangkis tinju itu. Kau mencari kematian. Pukulan itu langsung merusak wajah Zhang Xinran dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Bagaimanapun, dia adalah seorang sarjana bela diri. Serangannya luar biasa. Enyahlah, teriak Zhang Xinran dengan marah. Wajahnya yang bengkok tampak menakutkan. Ia menarik nafas dalam-dalam dan dengan suara keras, sang Grandmaster yang kuat terlempar. Bagus, dasar gendut, kerja bagus. Wang Bao memujinya. Ah, aku akan membunuhmu. Didorong mundur oleh seorang prajurit LV8 merupakan penghinaan yang besar. Tria kekar itu berbalik sekali lagi dan melayangkan pukulan berat ke arah Zhang Xinran. Pukulannya seberat gunung dan tak terhentikan seperti sungai surgawi. Boom, pukulan ini langsung menghantam Zhang Xinran hingga menjadi potongan daging. Sungguh mengerikan. Chen Jiu, berlututlah, mengaum, mengabaikan mereka berdua, seorang pria berjanggut lainnya menerkam Chen Jiu seperti seekor harimau yang ganas, ganas dan brutal. Berhenti, teriak Zhang Kuang dengan marah. Tinju berserker tiba-tiba menghantam pria kekar itu seperti palu meteor. Raungan, bagaikan seekor harimau yang ganas, Zhang Kuang menggigit lengan berserker. Pria kekar dan Zhang Kuang bertarung dengan sengit. Darah berceceran di mana-mana. Ambil tombaknya. Tiba-tiba, seorang pemuda kurus mengambil tombak panjang dan menusukkannya langsung ke Chen Jiu lagi. Aneh dan licik. Dunia yang bebas dan tak terkekang, Li Xiaoyao melangkah keluar dan berputar mengelilinginya dengan langkah bebas dan tak terkekang yang menakjubkan. Sialan, Jalan Raja. Seorang pemuda berjubah kerajaan melangkah keluar. Dia sangat sombong. Telapak tangannya yang besar menekan ke bawah seolah-olah langit runtuh dan menghancurkan segalanya. Bertahanlah. Tulang besi Wang Bao mengeras. Dengan kekuatannya sendiri, dia berpegangan pada telapak tangan itu. Meskipun tulang kakinya penyok, dia tidak membungkuk sama sekali. 219. Gemuru, Zhang Xinran, Li Xiaoyao, Zhang Kuang, dan Wang Bao bertarung melawan empat master kekuatan tertinggi dengan tubuh tingkat delapan mereka. Mereka terus-menerus terluka dan memuntahkan darah, tetapi tekad mereka tidak tergoyahkan. Mereka menahan serangan kuat dari para master kekuatan tertinggi, yang membuat para siswa di sekitarnya bersorak. Sialan, Chen Jiu, apa kau pikir sampah-sampah ini bisa melindungimu? Seorang pemuda dengan tombak emas menatap Chen Jiu dengan penuh kebencian. Ya Tuhan, itu adalah presiden klub tiga tombak, Jin Budao. Dia berada di level kedua alam kekuatan tertinggi. Dia dapat menembus pegunungan Qiangkun dengan satu tombak. Dia sangat menakutkan. Beberapa siswa mengenali pemuda itu dan berteriak kaget. Jin Budao, Chen Jiu tersenyum dan berkata dengan santai, Ayo, mari kita lihat apakah kamu benar-benar Jin Budao. Huff, mati. Jin Budao mencibir dan menusukkan tombaknya ke Chen Jiu. Angin dan guntur saling terkait, dan awan serta hujan berubah. Tombak ini cukup untuk mengubah cuaca dan medan. Oh tidak, Chen Jiu akan ditusuk. Tepat ketika banyak siswa tidak tahan untuk menonton, mereka mendengar suara ledakan teredam. Tombak emas yang kuat menusuk dada Chen Jiu, tetapi tidak masuk. Apa, bagaimana ini mungkin? Tidak hanya para siswa yang terkejut, bahkan Gold Budao pun merasa malu. Jurus pamungkasnya yang kuat tidak dapat melukai seorang prajurit junior level 8. Tiba-tiba ia mengambil keputusan dan menusuk lagi dengan kekuatan yang lebih besar. Cicit, tombak emas itu tidak dapat dihentikan dan ditekuk. Wajah Jin Budao memerah dan urat-uratnya berkedut. Hanya itu saja yang kamu punya. Melihat Chen Jiu yang sedang berbicara dan tertawa, dia sama sekali tidak peduli dengan tombak di dadanya. Dia tetap teguh seperti lonceng, yang membuatnya tampak tak terduga. Kau, pergilah ke neraka. Jin Budao menggertakkan giginya dan mendorong tombak itu ke depan. Sayangnya, tombak itu semakin bengkok, tetapi tetap tidak dapat menembus tubuh Fangran. Bodoh, tidakkah kau tahu bahwa jika tombak itu dibengkokkan, maka tombak itu akan kehilangan kekuatannya. Saat Chen Jiu berteriak, dia meraih tombak emas itu dengan satu tangan dan mendorongnya tiba-tiba. Boom, dengan ledakan keras, Jin Budao terlempar dan jatuh jauh. Tombaknya patah dan dia terluka. Dia berada di ambang kematian. Bagus, semua siswa di sekitarnya bertepuk tangan dan menyembahnya. Kau, dasar bocah, kau sembunyikan kekuatanmu. Seorang pria kuat melangkah maju. Presiden asosiasi Harimau Liar, Wang Hu, bersedia memberiku pencerahan. Tidak perlu bersusah payah. Kalian semua bisa datang bersama-sama. Kesombongan Chen Jiu tak terbatas. Dia benar-benar berani memprovokasi saudara-saudara senior di halaman inti. Apakah Chen Jiu gila? Banyak siswa tercengang ketika mereka melihat ini. Ini adalah pria sejati. Jika dia bisa mengalahkan mereka, aku, Wang Hong Mei, tidak akan menikahi siapapun selain dia. Seorang teman sekelas perempuan tergila-gila. Pergilah, apakah dia menikahimu atau tidak adalah dua hal yang berbeda. Seketika, beberapa orang membencinya. Sebagai seorang wanita, kau pikir kau begitu hebat. Kau ingin menikahinya begitu saja. Jika kau mengganggu kami, kami juga akan menikahinya. Oh, apakah kamu yakin ingin kami semua datang kepadamu bersama-sama? Pada saat ini, orang-orang yang tersisa juga merasa bahwa Chen Jiu sulit dihadapi. Namun, mereka sudah dipaksa ke titik ini. Tidak mungkin mereka bisa mundur tanpa perlawanan. Benar sekali. Apakah kamu tidak ingin memberiku pelajaran? Aku ingin melihat siapa yang akan memberi pelajaran kepada siapa hari ini. Chen Jiu mencibir. Dia jelas tidak sabar. Maju, dengan satu perintah, hampir 30 orang yang tersisa menyerang Chen Jiu satu demi satu. Jurus pamungkas yang mengerikan itu menyebabkan angin dan guntur saling terkait, menghancurkan ruang dan waktu, menyebabkan Chen Jiu jatuh ke dalam keadaan kacau. Langkah naga harimau, Chen Jiu tidak membuat orang banyak khawatir terlalu lama. Seperti seekor naga biadab, Chen Jiu dengan ganas menyerang dari tengah kekacauan purba. Dengan mengangkat tangannya, ia merobek langit dan bumi, mematahkan tulang seorang pria kekar. Ketika ia melangkah keluar, ia bahkan menginjak seorang pemuda, menyebabkan tengkoraknya amruk. Naga ganas itu menyerang dengan kekuatan yang tak terhentikan. Seluruh tubuh Chen Jiu memancarkan cahaya kemasan samar, dan seekor naga emas melingkar samar di atas kepalanya. Dengan mengangkat tangannya, dia membelah dunia dan menstabilkan dunia primitif. Bang, 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 semua orang yang menyerangnya semuanya terlempar. Tak seorang pun dari mereka yang dapat menahan salah satu gerakannya. Ya Tuhan, apakah dia masih manusia? Sekitar selusin orang yang tersisa berhenti setelah bergerak dan tidak berani menyerang. Huff, aku akan melawannya. Semangat juang wanghu tinggi. Dia berteriak dingin, kelahiran kembali harimau perang. Raungan, seekor harimau ganas dengan kata, Raja, muncul. Harimau itu sepenuhnya terbentuk oleh kilangit dan bumi. Harimau itu setinggi gunung, ganas dan haus darah. Harimau itu mengintimidasi dunia dan menghantamkan telapak tangannya ke arah Chen Jiu dengan ganas. Hancurkan. Menghadapi harimau ini, Chen Jiu hanya menegur pelan dan membalas dengan telapak tangan. Telapak tangan harimau itu tiba-tiba meledak dan menghilang di udara. Apa? Bahkan saat wanghu terhuyung kaget, Chen Jiu melangkah maju. Kakinya mendarat dengan kuat di huruf Raja di kepala harimau itu. Seketika, harimau itu menjerit memilukan saat kepalanya hancur dan tubuhnya hancur berkeping-keping. Ia hancur total. Turun, Chen Jiu melangkah maju dan langsung menginjak kepala wanghu, melanggar aturan langit dan bumi. Harimau itu jatuh di tempat dan tidak bisa bangun. Metode kultivasi macam apa ini? Kedua pemimpin yang tersisa tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Semuanya, jika kalian tidak bergerak, maka aku akan berdiri dengan tenang di kehampaan, Chen Jiu bagaikan dewa perang. Dia sangat diam dan sangat bergerak. Bocah, aku tidak peduli teknik kultivasi macam apa yang telah kau kembangkan. Di hadapan kami bertiga, kau bukan apa-apa. Ekspresi pemuda cerobo itu tiba-tiba menjadi serius. Aura samar bangsawan terpancar darinya. Itu sangat luar biasa. Benar sekali, biarkan dia melihat kekuatan kita. Binatang buas dunia, teriak pria besar lainnya, angin dan awan berubah, dan monster yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan. Dalam waktu singkat, mereka menyelimuti area tersebut. Raungan, tanpa henti, lelaki besar itu mengulurkan tangannya dan mencengkram Chen Jiu dengan ganas, bagaikan ular iblis yang menelan gajah. Pergi sana, Chen Jiu meraung, lalu melepaskan pukulan tinju. Sebuah ledakan mengerikan terdengar, dan Chen Jiu dan wilayah kekuasaannya hancur berkeping-keping. Bahkan kutukan waktu tidak dapat menahan kekuatan serangan Chen Jiu. Ini, satu-satunya presiden muda yang tersisa tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Namun, dia dengan cepat berteriak, Jalan Raja Dunia. Jalan Dunia Raja, Keadilan. Ini adalah kekuatan yang mewakili keadilan dunia. Kekuatan ini sangat lembut dan maskulin. Kekuatan ini mengajarkan orang untuk menjadi ambisius dan mengajarkan seni bela diri. Seperti seorang pendeta, pemuda itu diam-diam bekerja untuk kebaikan dunia. Monster, kalau kau tidak mati sekarang, kapan kau akan? Tiba-tiba, pemuda itu melotot ke arah Chen Jiu dengan kebencian yang amat sangat. Begitu Jalan Dunia Raja digunakan, itu sudah cukup untuk membuat orang malu dan menyalahkan diri mereka sendiri. Tepat saat semua orang khawatir, sebuah kaki turun dari langit. 220. Bang, kaki ini bagaikan murka dewa dan menghancurkan sungai serta gunung dengan kekuatan yang tak terhentikan. Ia menginjak-injak semua makhluk hidup dan domain daur raja pun runtuh sebagai respons. Pemuda yang sangat sombong itu terinjak-injak ke tanah di tempat dan wajahnya bengkok. Beranikah kau datang ke pelataran elit dan bertingkah kejam dengan kemampuanmu yang kecil? Apakah kamu pikir kamu hebat sebagai siswa inti? Jangan berpikir bahwa halaman elit mudah diganggu. Chen Jiu menatap pemuda itu dengan jijik. Bagus, banyak siswa yang tercengang, tersadar dari linglung. Mereka melihat dengan takjub dan tak kuasa menahan rasa gembira. Dulu, para senior menindas para junior. Kebanyakan dari mereka pernah mengalami hal semacam ini sebelumnya dan sudah lama terbiasa. Mereka tidak mengatakan apa-apa, tetapi itu tidak berarti mereka tidak mengeluh. Chen Jiu tidak hanya mengungkapkan isi hatinya hari ini, tetapi juga menekan sikap arogan seorang siswa inti. Ini membuat semua orang merasa sangat senang. Hei, lepaskan aku. Aku mewakili keadilan dan keadilan. Pemuda itu meronta di tanah, tidak bisa berdiri. Dia sangat marah. Bah, dengan hati kecilmu, bagaimana kau bisa mengendalikan teknik jalan raja? Chen Jiu menatap pemuda itu dengan jijik. Sekali lagi, dia melotot ke arah yang lain dan berteriak. Semuanya, berhenti. Gemuruh, sayangnya, pertarungan itu begitu sengit sehingga tidak satu pun dari empat kelompok pertempuran menyadari kekuatan Chen Jiu yang tak terkalahkan. Mencari kematian, teriak Chen Jiu. Ia melangkah maju, tampak seperti makhluk suci yang telah membuka gurun purba. Ia memasuki alam rahasia yang hampa. Ah, teriakan terdengar saat semua orang sekali lagi menemukan sosok Chen Jiu. Dia tiba-tiba muncul di tengah pertempuran Zhang Xinran dan dengan paksa menginjak pria kekar itu, menginjaknya ke tanah dan membuatnya tidak bisa bergerak. Tombak dewa yang kembali, tiba-tiba, Li Xiaoyao menjadi sasaran tombak itu. Sudah berakhir, tepat ketika Li Xiaoyao merasa tidak bisa menghindar, terdengar suara teredam. Bukan saja bahaya tidak datang, tetapi ketika dia membuka matanya, dia tercengang. Chen Jiu melihat ke bawah dari atas dan menginjak pemuda yang membawa tombak itu. Pemuda itu berbusa di mulutnya. Dia kehilangan tombaknya dan hampir mati. Kalian semua, turunlah. Chen Jiu tersenyum pada Li Xiaoyao. Sikap mendominasi, menghibur, percaya diri, memberi semangat. Makna mendalam yang tak berujung adalah sesuatu yang tidak akan pernah dilupakannya selama sisa hidupnya. Bertahun-tahun kemudian, ketika Chen Jiu mengingatnya, dia merasa sangat tidak berdaya. Dia hanya ingat bahwa saat itu, dia hanya tersenyum bangga. Dia tidak menyangka akan disalahpahami. Tidak peduli apa yang dikatakan Chen Jiu, Li Xiaoyao selalu percaya padanya dengan teguh. Boom! Kekuatan Chen Jiu yang tak terkalahkan muncul kembali. Dia seperti kaisar agung dunia purba, seekor naga suci yang melayang di langit. Dia membuka dunia purba dan menciptakan negara suci. Setiap kali dia melangkah, dia bisa melangkah ke dalam kehampaan. Ketika dia muncul kembali, dia tampak seperti seorang raja yang turun dari surga dan menginjak-injak lawan-lawannya di bawah kakinya. Apa? Teknik macam apa ini? Pertarungan berakhir dengan sangat cepat. Sepuluh pemuda yang tersisa tidak punya waktu untuk menyerang, mereka juga tidak berani. Mereka begitu takut hingga tubuh mereka gemetar. Bos, Zhang Xinran dan yang lainnya diselamatkan. Mereka semua berterima kasih kepada Chen Jiu. Apakah kalian semua baik-baik saja? Chen Jiu menatap mereka dengan tatapan menenangkan. Kemudian dia menatap tajam ke arah sekelompok siswa inti dan berteriak, Kakak-kakak senior, apakah kalian pikir kalian bisa memberiku pelajaran dengan kemampuan kecil ini? Kamu, mereka sangat cemberut. Mereka telah diinjak dan terluka parah. Banyak saudara senior yang tidak bisa berkata apa-apa. Enyahlah. Bantu mereka dan keluar dari halaman elitku. Di masa depan, tanpa perintahku, jika kalian berani membuat masalah di halamanku lagi, aku tidak akan memaafkan kalian. Chen Jiu tidak membuang-buang kata dengan orang-orang ini. Itu hanya kecemburuan. Itu bukan masalah besar. Ya, 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 sekelompok saudara senior ketakutan setengah mati. Mereka buru-buru mendukung dan menyeret kelompok itu keluar dari halaman elit. Keadaannya sangat menyedihkan. Asosiasi penguasa tidak terkalahkan. Itu terlalu mengasihkan. Para siswa di sekitarnya tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak liar. Ini adalah pertama kalinya seseorang berani menggertak saudara-saudara senior mereka seperti ini. Baiklah, semuanya tenanglah. Chen Jiu melambaikan tangannya dan mengumumkan kepada semua orang, di masa depan, halaman elit akan berada di bawah perlindungan asosiasi penguasa. Jika ada yang berani menindas kalian, aku akan menyelesaikannya untukmu. Baiklah, asosiasi penguasa tidak terkalahkan. Chen Jiu tidak terkalahkan. Kelompok siswa elit itu tidak dapat menahan diri untuk tidak bersikap lebih protektif. Maka, di bawah penghormatan semua orang, Chen Jiu memimpin keempat orang itu menjauh dari medan perang seperti pahlawan. Mereka sekali lagi kembali ke halaman mereka. Bos, tidakkah menurutmu caramu hari ini agak tidak pantas? Li Xiao Yao mengerutkan kening dan mengeluh. Benar sekali, semua orang tahu bahwa asosiasi Tianzi dari Sekolah Langit dan Bumi adalah yang terbesar. Hari ini, kita mengaku tak terkalahkan, jadi kita pasti akan ditekan oleh mereka. Kata Wang Bao dengan cemas. Tentu saja aku memikirkan hal ini. Namun, kamu harus mengerti bahwa bukan kami yang mengaku tak terkalahkan. Mereka lah yang menyebut kami seperti itu. Chen Jiu berkata dengan tenang, jangan bilang kamu ingin aku menyanyikan lagu dan berjuang untuk asosiasi Tianzi di depan mereka. Huff, aku, Chen Jiu, bukanlah orang yang takut pada masalah. Jika asosiasi Tianzi benar-benar datang mencari masalah, aku tidak akan takut pada mereka. Asosiasi Tianzi itu agung dan perkasa. Mereka mungkin tidak akan menyadari keberadaan kita secepat ini. Ku rasa kalian tidak perlu khawatir. Zhang Kuang juga setuju dengan metode Chen Jiu. Bos, katakan pada kami, apa hubunganmu dengan Peri Roh Kosong? Apakah kamu mendapat begitu banyak poin prestasi darinya? Zhang Xinran tidak dapat menahan diri untuk tidak mulai bergosip lagi. Huff, siapa kamu berani mempertanyakan urusan bos? Kalian benar-benar tidak punya hal yang lebih baik untuk dilakukan. Jika tenaga kalian sangat sedikit, mengapa kalian tidak kembali dan berlatih saja? Wajah Chen Jiu langsung menjadi serius. Sambil menegur mereka, dia kembali ke kamarnya dengan perasaan bersalah. Ini, aku hanya bertanya, mengapa bos bereaksi begitu keras? Zhang Xinran juga merasa dirugikan. Cukup, apakah pukulan hari ini cukup ringan? Ayo kita kembali berlatih, yang lain menggelengkan kepala. Mereka tidak punya banyak pertanyaan tentang ini. Beberapa dari mereka memperoleh teknik baru. Seiring mereka mempercepat latihan mereka, reputasi asosiasi berdaulat menyebar jauh dan luas. Reputasi asosiasi berdaulat tidak hanya sepenuhnya meyakinkan para siswa elit, tetapi juga menyebabkan banyak keributan di halaman inti. Para senior berkumpul untuk memberi pelajaran kepada junior mereka, tetapi banyak dari mereka yang dipukuli habis-habisan. Terutama sosok Chen Jiu sebagai seorang raja yang menguasai dunia, membuka langit dan bumi, dan menstabilkan dunia primitif, semakin tersebar rumor, semakin mengerikan jadinya. Hal itu membuat orang semakin kagum. Sebagai seorang pendekar tingkat delapan, ia menerobos langit dan menginjak-injak segalanya. Bahkan seorang Grandmaster tingkat tiga pun tidak dapat menahan salah satu gerakannya. Teknik apa yang ia praktikan? Tepat saat semua orang bersiap memata-mata Chen Jiu dengan niat jahat, sebuah berita terungkap. Hal itu pasti mengecewakan banyak saudara senior. Terima kasih.